Media Center Kreatif merupakan inisiatif pimpinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang diaktualisasikan dan dioperasionalkan oleh Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB serta didukung oleh komitmen yang kuat dari lintas unit kerja. Inisiatif tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan informasi dan pengaduan di lingkungan Kementerian PAN-RB agar lebih cepat, lebih ringkas, lebih berkualitas dan lebih membahagiakan. Tekad kami adalah terdepan menjadi teladan dalam memberikan layanan informasi dan pengaduan. Aparatur Sipir Negara harus memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Kami harus memastikan seluruh jajaran Aparatur Sipir Negara di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kala adalah Aparatur Sipir Negara yang berintegritas, yang memiliki kapabilitas dan berkualitas sehingga apa yang menjadi harapan rakyat untuk terwujudnya Indonesia hebat bisa kita capai dengan sebaik-baiknya. Media Center Kreatif yang merupakan singkatan dari komunikatif, responsif, edukatif, proaktif, integratif, dan arif adalah unit kerja teknis yang bertugas memberikan layanan informasi dan pengaduan terkait bidang pendayagunaan aparatur negara dan informasi birokrasi yang dikelola secara kreatif dengan pendekatan dual system. Yakni, satu sisi layanan diberikan secara digital dengan dukungan teknologi informasi melalui website serta sistem aplikasi yang sederhana dan relevan dengan kebutuhan. Di sisi lain, layanan juga diberikan secara manual dengan sentuhan kasih sayang. Pola pelayanan yang diberikan oleh Media Center Kreatif bukan hanya dilakukan secara statis di kantor Kementerian PAN-RB, tetapi juga dilakukan secara dinamis dengan cara menjemput bola ke lapangan. Sebagai contoh dalam sosialisasi seleksi CPNS 2014, untuk merespon banyaknya permintaan informasi terkait pendaftaran secara online serta teknis pelaksanaan ujiannya menggunakan komputer asiste tes atau CAT. Kami lakukan kegiatan terobosan sosialisasi CPNS 2014 dan disimulasi CAT di 12 kota besar dengan dukungan pembiayaan dari sektor swasta atau public-private partnership. Contoh lainnya pada masa kepemimpinan Bapak Yudi Krisnandi, kami mengembangkan pola diseminasi informasi melalui kegiatan blusukan dan forum koordinasi pendaya gunaan aparatur negara yang dilakukan secara on the spot di lapangan. Selain menginformasikan berbagai kebijakan Kementerian PAN-RB, forum tersebut didaya gunakan untuk menjaring aspirasi dan umpan balik informasi dari masyarakat serta menguatkan tali silaturahmi. Demikian selayang pandang layanan informasi dan pengaduan ala media center kreatif yang kami balut dengan moto Datang dengan beribu persoalan Mulan dengan bercerita senyuman Terima kasih telah menonton!